Hai sangat indah sekali Hai komplek masjidnya ya guys ya Masya Allah Hai nih Dino sudah masuk di dalam ya guys ya Hai ini guys makam beliau guys ternyata beliau wafat belum lama ya guys tanggal 29 Maret 2019 19 tahun Halo selamat siang saat ini Dino sedang berada di kawasan Depok ya mau ngajak teman-teman untuk melihat suatu tempat yang merupakan salah satu destinasi wisata dan juga untuk wisata rejeliji sebelumnya Dino ucapkan selamat menunikan ibadah kuasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah kuasa dan kembali Dino ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube Dino Frey channel Dino doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafia diberikan segala kemudahan dan kelancaran rejekinya dan bagi teman-teman yang baru pertama kali join di channel YouTube Dino Frey channel jangan lupa untuk subscribe like comment dan aktifkan selalu lonceng notifikasi agar selalu ada dengan info-info dari Dino selanjutnya terima kasih Hai ya Dino sekarang sedang berada di masjid Hai kubah mas atau masjid Hai Dian al-mahri di daerah sawangan Depok ya guys ya dan kebetulan Dino saat ke sini sedang cuacanya sedang cerah sekali ya Hai dan masih disini Hai selain dikunjungi oleh para jemaah juga dikunjungi para wisata religi ya Hai yang baik jemaah dan Hai para wisata-wisata religi nih banyakan berdatangan dari penjuru kota ya di tidak saja di wilayah Depok saja ya guys ya tapi di seluruh penjuru baik eh dalam kota maupun di luar kota hai 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 sangat indah sekali Hai komplek masjidnya ya guys ya Masya Allah Hai semua kubah disini berlapiskan emas ya Hai dari ujung sana ke ujung sana berwarna keemasan semua Ayo kita masuk ke area dalam ya guys ya Ayo kita masuk ke daerah area masjid ya Hai Dino sekarang berada di pelataran masjid ya guys ya Hai di sekeliling di pelataran masjid kubah emas Masya Allah pandangannya pemandangannya sangat bagus sekali yes Hai Tapa di sana sini ini bangunan kubah yang berlatih emas semuanya Ayo kita mau masuk ke dalam guys Hai mau sholat yuhur dulu hai 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 semuanya bangunannya artistik semuanya guys Masya Allah hai 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 ini Dino sudah masuk di dalam ya guys ya Hai tinggalkanannya apa sih Hai untuk buat tahun perempuan di belakang Korea Di depan sana ini buat cemaah laki-laki Hai Masya Allah Hai 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 Jadi guys bangunan masjid kubah emas ini terdiri dari dua bangunan ya Gimana bangunan yang paling depan ini Ini untuk jemaah lati-lati ya Dan bangunan yang di belakang ini Nah di belakang sana ini Ini khusus untuk jemaah perempuan Jadi terpisah ya Sayang sekali Dino gak bisa untuk mengambil gambar di bagian belakang sana ya guys ya Karena disana khusus untuk jemaah perempuan saja ya Masya Allah Dari ke ujung ke ujung bangunannya sangat indah sekali ya Berkilauan cahaya keemasan Dan disisi sebelah utara sini guys Ini ada aulanya ya Nah di belakang Dino ini Ini tempat aula yang biasa dipakai untuk acara-acara tertentu ya Nah ini aulanya cukup besar aulanya disini ya Nah seberang aula ini ada rumah yang baru pager ya Ini katanya sih rumah pemiliknya ya Pemilik masjid Adanya disini Nah disampingnya ini ada aula juga Cukup besar sekali aulanya Sangat megah sekali ya Dan sekelilingnya merupakan banyak taman ya guys ya Dia mengitari Masjid Kubah Emas Atau Dian Mahri ya Nah di dekat masjid disini Ada makam ya guys ya Dan ternyata Makam dari pendiri masjid Dian Al Mahri Yaitu makam dari Ibu Hajah Dian Zuryah Rais Pinti Haji Muhammad Rais Beliau dimakamkan di sekitar masjid disini ya Ini makamnya ada di sekitar Dino disini ya guys ya Nah makamnya ada di sekitar sini guys Kita makan ke makam beliau ya Ini makam beliau guys Ini guys makam beliau guys Ternyata beliau wafat Belum lama ya guys Tanggal 29 Maret 2019 Tahun kemarin ya Belum lama ya Belum seribu hari ya Semoga almarhum Diterima di sisi Allah SWT Diberikan tempat yang layak di sisinya ya Allah Dan disini sekitar makam guys Tanah lapang Sekitar masjid ya Dan banyakan Pengunjung yang Berkunjung ke masjid Untuk ibadah maupun Wisata religi Menyempatkan ke makam beliau ya guys ya Nah ini sekitar Masjid kubah mas ya guys ya Tamannya sangat luas sekali Dan banyak Berdiri pohon-pohon Di sekitarnya Dan di sebelah kanan Dino ini Ini adalah pintu masuk Khusus wanita ya guys ya Dimana Dino sudah jelaskan Di tadi Kalau masjid ini ada dua bangunan Bangunan depan Untuk jemaah laki-laki Dan belakang Untuk jemaah wanita Atau perempuan Dan disisi Sebelah kanan Dino ini Pintu Masuk untuk Kaum wanita ya Atau jemaah perempuan Dari sini ya guys ya Dan untuk jemaah laki-laki Pintu masuknya ada di Sebelah tengah yang tadi Ini pintu masuk Untuk kaum Jemaah perempuan Atau kaum wanita ya guys ya Ada disini Di sebelah utara ya Dan kaum laki-laki Tidak Boleh masuk lewat sini Harus lewat tengah ya Pintu bagian tengah Di depan sana ini Di bagian tengah ini guys Yang deket dengan Kubah utama Deket kubah utama ini Inilah pintu masuk Untuk kaum jemaah laki-laki ya Ada di bagian tengah Nah pintu masuknya Ada dari sebelah kiri Dan sebelah kanan Dan tempat wudunya Wudunya Juga ada di Sebelah kiri dan kanan Ada dua ya guys ya Tapi untuk jemaah perempuan Adanya di Sisi sebelah Timur ya guys ya Yang seperti dino utara kan tadi Nah ini pintu masuk Untuk jemaah Pria Atau kaum laki-laki Disini Jadi tempatnya Terpisah ya guys ya Untuk pintu masuk Baik jemaah laki-laki Dan perempuan Nih pintu masuknya Dari sini ya Nih pintu masuknya Dari sini Di kubah utama ya guys ya Pintu masuk untuk Jemaah Laki-laki Ini situasi Sekitar Masjid ya guys Tamannya juga Tertata Dengan rapi Dan bersih Dan hari-hari Tertentu Biasanya disini Sangat ramai Pengunjung Yang berdatangan Baik dari dalam kota Maupun luar kota Sampai disini dulu Kebersamaan Dengan dino Di Masjid Kubah Mas Atau Masjid Dian Al-Mahri Depok Kembali dino Ucapkan Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mendukung Channel Youtube Dino Frey Channel Dan bagi teman-teman Yang baru pertama kali Join di Channel Youtube Dino Frey Channel Jangan lupa untuk Subscribe Like Comment Dan aktifkan selalu Lonceng notifikasinya Agar selalu update Dengan info-info Dari dino Selanjutnya Sampai ketemu Di konten-konten Berikutnya Terima kasih Bye-bye Dari kejauhan Masjidnya Tampak Terlihat Kubah-kubah Yang berwarna Kemasan Ya guys Nah ini Nah ini pintu masuk Gapura Ada di sebelah sana Nah ini pintu masuk Kalau dari Jalan Raya Sawangan Ya guys Ada di sebelah sini Ini Gapuranya Ada masuk Nah ini yang arah sana Yang lupa arah Masjid Kubah Masjid Terima kasih